PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Aceh Apa yang tergambar di pikiran Anda ketika mendengar nama daerah ini? Wilayah titik nol Indonesia dengan panorama baharinya yang memukau? Tempat di mana terdapat Taman Nasional Gunung Lauser yang menjadi detak jantung bumi? Ataukah titik nol masuknya Islam di Nusantara dan daerah dengan hukum syariat Islam yang begitu ketat? Ya, Aceh memang terkenal dengan banyak hal Tak terkecuali seni budayanya yang telah ditetapkan UNESCO pada tahun 2011 menjadi warisan milik dunia Yaitu Dance of Thousand Hands atau Tarisaman Halo pemirsa, saat ini saya berada di daerah tempat berasalnya kebudayaan dan kesenian Yang menjadi kebanggaan Indonesia Yang telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda oleh UNESCO yaitu Tarian Saman Tarian Saman bukan hanya tentang keindahan gerakannya Dan juga syair-syair yang dilantunkan oleh para penarinya Namun lebih daripada itu, Tarian Saman telah menjadi daerah daging seluruh masyarakat Gayo Dalam perjalanan kali ini, kita akan melihat bagaimana sebenarnya hakikat Tarian Saman Dan maknanya dalam kehidupan masyarakat Gayo Jadi jangan kemana-mana ya, yuk ikut terus perjalanan tim potret Di Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Luwes Sedang berlangsung tradisi bejamu saman Roa Lo Roa Ingi Atau Saman Dua Hari Dua Malang Kegiatan ini merupakan rangkaian festival budaya saman Yang digelar oleh pemerintah pusat dan kabupaten Festival yang mempertandingkan Tarian Saman di sebelas kecamatan Dan sebelumnya sudah diawali dengan prosesi adat Mengundang bebujang atau pemuda Gayo dari kampung lain Ketika undangan diterima, maka penyambutan pun dilakukan Hari ini kampung Recepudung menyambut dengan meriah Kedatangan serinan atau sahabat mereka dari kampung Meloak Usai acara penyambutan, saatnya para bebujang yang menjadi tuan rumah Mencari serinan dan membawanya pulang ke rumah Selama beberapa hari ke depan Serinan akan menjadi tamu agung yang akan diperlakukan bak raja Oleh yang menjamu atau sukut sepangkalan Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Bang Adnan, Bang Kumari dari TheAi TV, dalam rangka kedatangan kami ke sini dalam rangka acara tradisi Bijamu Saman nih. Nah Bang Adnan, hakikat dari Saman ini kan memperarat silaturahmi, kemudian juga berserinen tadi ya, artinya menjalin persahabatan. Nah kalau proses atau awal mula berjumpa dengan Bang Sahudin itu seperti apa dan kapan? Awal dari perjumpaan sama Bang Sahudin, memang kami kan belum kenal ya kan, ada waktu itu mau diancang-ngancang orang tuanya, silaturahmi sama kampung rejepunung sama melua, bilangnya kan, pas waktu begitu tanggalnya udah tepat, berangkat kami dari sini, aku pun belum tahu udah ada bunyi api di jalan ya kan, itu awal kenal ya kan, memang orangnya kan belum kenal, cuman namanya udah tahu sama suaranya ya kan, Sampai ke tempat, siapa ini aku bilang enggak kan, enggak tahu kapan orangnya, lupa-lupanya abang ini udah tahu nomorku. Berarti Bang Sahudin ini menghubungi Bang Adnan dalam rangka mencari serinen gitu, di desa ini. Perjumpaan kami melalui dari kakak, kakak yang mencahidkan kami bersaudara ataupun serinen. Oke, nah biasanya serinen ini akan berlangsung sampai seterusnya ya, ya Bang ya, ketika ada saman lagi dan ini tetep begitu? Tetep, ini isianya, ya kalau kita ikuti persahabatan itu, kayak manalah hubungan persahabatan, kan gitu, persahabatan itu isianya kalau pesta hidup, meski... Ataupun mati, kita tetap mengundang-ngundang, kak itu isianya kalau bersahabatan saman. Kalau udah kayak gini kami, anak abang ini sama anakku gak boleh lagi kawin. Secara adat gak boleh? Gak boleh, kak. Karena itu udah bilang kakak tadi, satu darah, ya kan? Darah. Saman merupakan kesenian rakyat yang telah mendarah daging dalam kehidupan orang gayu. Keberadaannya memengaruhi setiap sendi kehidupan mereka. Begitulah arti saman bagi Bang Adnan. Nilai-nilai filosofi dari gerakan dan syair saman telah melekat dalam dirinya bahkan sejak dikandungi. Itulah mengapa, tanpa berlatih khusus pun, secara alami ia mampu menggerakkan kepala seiraman nada yang tercipta dari tepukan tangan ke tubuhnya. Bakat alami dan pengaruh lingkungan ini juga menurun kepada kedua anak lelakinya. Tradisi bejamu saman dan budaya berserinan berlangsung secara turun-temurun. Hal ini memberi Bang Adnan banyak saudara baru dan membuatnya menjadi keluarga yang besar. Dari waktu pelaksanaannya, saman terdiri dari dua jenis. Pertama, saman sedekala, yaitu saman yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan seperti dalam acara peringatan Maulid Abi. Kedua, saman medekala, yang dilakukan sewaktu-waktu seperti tradisi bejamu saman. Untuk saman medekala, pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari kesenian para pemudi, yaitu tarian binas. Malam ini pemirsa, para pemudi desa Recepudung sedang berlatih tari binas untuk memaksimalkan penampilan mereka di depan para tamu agung. Acara bejamu saman menjadi pesta rakyat. Suasana kampung yang biasanya lengang menjadi begitu ramai. Para pedagang kecil memadati jalanan. Orang-orang berlomba mencari tempat terbaik di bagian dalam bangsal untuk menyaksikan pertunjukan saman. Di bagian lain, para penari binas juga sudah memenuhi tempat mereka. Dengan begitu, saman pun dimulai. Saman berasal dari bahasa Arab, yaitu samanun yang bermakna seni kedelapan. Sejarahnya sudah ada jauh sebelum kedatangan Syekh Saman, sekitar abad ke-14 Masehi. Dan dikenal dengan pok atau tepuk aneh. Sang pemuka agama kemudian menjadikan tarian ini sebagai media dakwah yang syair-syairnya berisi kalimat tauhid dan puji-pujian kepada Allah. Dipimpin oleh penangkat atau imam, para penari saman yang berjumlah ganjil ini harus menyatukan wiraga, wirama dan wirasa dihadapan para dewan juri yang akan memberikan penilaian. Apakah tari saman yang mereka bawakan masih sesuai dengan ketentuan tradisi ada? Pertunjukan saman diselingi juga dengan tari binas. Penari binas terdiri dari 10 sampai 12 orang. Sama seperti saman, binas juga merupakan perpaduan antara gerak tubuh dan seni bertutur dalam bentuk sajak atau syair. Setelah berlangsung semalaman suntuk, tari saman kemudian berlanjut lagi ke siang harinya. Saya begitu takjub, melihat para penari yang seakan tidak kehabisan energi pemirsa. Antusias dan semangat masyarakat yang menonton saman juga tidak menurun. Termasuk saya juga. Susunan formasi penari saman memiliki arti dan peranan masing-masing. Bang Adnan bertindak sebagai sheikh atau imam yang memimpin dan mengatur gerakan setiap anggotanya. Di sebelah kiri kanan imam adalah pengapit yang menjadi wakil sang imam. Kemudian di sebelah keduanya adalah penyepit yang menjadi penyokong kekuatan bagi pengapit. Sementara di ujung paling kiri kanan bertindak sebagai penopang. Dan yang selebihnya adalah anggota. Sungguh luar biasa. Formasi dari susunan para penari saman ini. Inilah nilai filosofi saman yang seharusnya kita amalkan. Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemilihan desa menyangkut dengan penyelenggaraan karena ini memang festival. Meskipun bejamu bersaman roi-roi ini sudah menjadi tradisi yang ada di Kabupaten Gailuas. Selaku masyarakat Kabupaten Gailuas itu. Di setiap kampungnya itu sudah pernah melakukan bejamu bersaman roi-roi ini. Cuma menyangkut dengan kompetisi yang kemarin bahwa ada himbawan kita akan memilih salah satu kampung dari 25 kampung yang ada di Kecamatan Terangun. Pertama kita nilai masyarakatnya yang memang tidak paciklik dalam perekonomian. Minimal mampu dalam hal perekonomian untuk menjamui kampung lain yang dari Meloak sehingga itu kita pilih. Kemarin karena menyangkut festival kita ambil dari Kecamatan yang terdekat. Kampung yang terdekat dari Kecamatan sehingga bisa mengundang penonton lebih banyak. Seperti malam kemarin kan sampai ribuan penonton. Minimal itu kan sudah bergulirnya finansial yang ada di daerah itu sudah menjadi pendapatan kampung yang penyelenggaraan. Oke. Nah kalau kita melihat juga bahwa penggelarannya cukup meriah nih Pak. Bangsal yang besar kemudian juga atribut-atribut atau properti yang lain digunakan begitu. Tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah ini bagaimana peran dari Kecamatan atau pemerintah daerah dan bagaimana partisipasi dari masyarakat sendiri? Menyangkut dengan sarana dan perasarana dalam hal penyelenggaraan festival berjamu besaman Roloi ini. Memang kita dari pemerintah daerah melalui camat itu memberikan hanya sebagian kecil. Hanya sebagian kecil kepada masyarakat penyelenggara atau kampung penyelenggara. Karena hanya saja kita bantu, terus terang saja yang kita bantu, usia sistem kemarin itu. Kemudian transportnya hanya sedikit, kemudian konsumsinya sedikit. Nah selebih dari itu, kalau kita katakan kalau kita bandingkan 30% yang hanya kita bantu, selebihnya itu 70% itu semuanya partisipasi masyarakat. Unsur kebudayaan lain yang tidak dapat dilepaskan dari bejamu saman adalah kain kerawang, berupa pakaian yang digunakan para penari. Kostum adat ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bulung teleng atau tengkuluk di bagian kepala, baju kerawang yang disulam dengan benang putih, merah dan hijau, serta sapu tangan yang mengikat tangan dan digunakan juga pada leher. Kostum adat biasanya mereka sewa di sentra kerajinan kain kerawang. Seperti di toko seremang Tyler Kerawang ini, yang membuat kain kerawang dengan berbagai motifnya yang masih otentik. Seperti motif leladu yang melambangkan kebersamaan, motif putertali yang melambangkan persatuan dan kesatuan, serta motif gegamping yang melambangkan ketaatan beragama. Motif-motif ini selaras dengan filosofi dari tarian saman sendiri, yang nilainya menjadi pegangan hidup orang gayu. Pemirsa, hari ini adalah hari terakhir tradisi bejamu saman. Yang artinya, serinan atau sahabat yang sudah menjadi bagian dari keluarga Pak Adnan, hari ini harus melepas ya, dan akan kembali ke kampung halamannya. Karena itu seluruh anggota keluarga sibuk nih Pemirsa hari ini, untuk mempersiapkan bekal untuk perjalanan nanti serinannya Pak Adnan kembali ke desanya. Nah, hari ini kita masak makanan khas gayu. Khas gayu nih Pak Mirsa, namanya kue apa Bu? Kue gutel. Kue gutel ya, bahannya sederhana saja Pak Mirsa ya. Ada tepung, tepung apa nih Bu? Tepung beras. Tepung beras, kelapa, pisang, kemudian gula dan garam. Ini nanti akan dimasak dengan cara dikukus. Iya, Bu. Kue gutel merupakan salah satu panganan tradisional khas gayu yang selalu ada dalam setiap pagelaran acara adat. Keunikannya terletak pada proses pembentukannya yang dikepal-kepal sehingga meninggalkan bentuk jari sang pembuatnya. Inilah yang akan menjadi pengingat bagi serinan pada tangan sang kerabat yang membuatnya. Setelah dibentuk, dua buah gutel kemudian diikat menjadi satu dengan daun pandan. Ini menggambarkan tentang jalinan persaudaraan dua keluarga yang tak terpisahkan. Gutel yang telah matang kemudian dibungkus menjadi kado berukuran besar bersama dengan barang panganan lainnya seperti nasi lengkap dengan lauknya, gula, kopi, susu, dan berbagai macam kudapan. Selain itu, juga ada barang sandang seperti kain dan piring. Hadiah yang telah dibungkus langsung dibawa ke Bangsal Bejamu Saman. Di sini telah ramai para penari saman dengan kado mereka masing-masing. Ukuran dan isinya beragam. Mulai dari bibit tanaman sampai hadiah berukuran besar seperti lemari. Pemirsa, bagi saya ini menjadi pemandangan yang sangat unik sekaligus berkesan. Hadiah-hadiah yang mereka berikan memiliki makna yang sangat mendalam kepada penerimanya. Sementara para sukut sepengkalan membawa hadiah-hadiah mereka dan menunggu di luar. Di bagian dalam Bangsalan, para serinan melakukan tradisi pelepasan dan perpisahan dengan para penari binas. Jika penari saman adalah saudara lelaki, maka penari binas ini merupakan saudara perempuan mereka. Setelah mendapatkan bunga dari hiasan kepala penari binas, sebagai tanda usainya perhelatan Bejamu Saman, Bang Sahuddin akhirnya bergabung dengan keluarga serinannya yang telah menanti di luar, dengan sebuah kado yang telah mereka persiapkan dengan sepenuh kasih. Dari persahabat hari ini, kami sudah menjadi seayah, seibu. Baya istilahnya, pesta hidup, pesta mati, selalu bersama. Nah dari sebelas desa yang telah melakukan Bejamu Saman nih Pak Bari, bagaimana Bapak melihat apakah tradisi Bejamu Saman ini memang dilakukan sebagaimana mestinya begitu mempertahankan keasliannya? Sebenarnya, tetap, tetap melaksanakan sebagaimana yang aslinya. Akan tetapi, banyak yang sudah dari pemuda, dari pesertanya, banyak yang sudah tidak, apa namanya, tidak menghayati. Seperti kalau dulu, misalnya, sairnya lebih mendalam, kalau sekarang, agak sedikit sairnya terlalu, apa namanya, terbuka. Kalau dulu, masih secara halus. Misalnya, ielah, 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 jeremu, wah, kalau sekarang, langsung dengan bahasa Indonesia, atau mungkin, langsung dengan sair yang bisa dilihat, yang seperti yang diterangun kemarin. Makanya, dengan program Indonesia anak ini, kami yakin, ini akan kembali. Nah, itu soal syair, yang dilantunkan. Kemudian, kalau soal gerakannya, bagaimana Pak? Termasuk, termasuk digerak, gerak kadang-kadang, kalau dulu, lagunya yang lebih, lebih hot, atau lebih, sulit, kalau sekarang, banyak yang memang lagu, yang digerakannya itu, yang lebih mudah. Kenapa? Karena, peran dari orang tua, sudah jarang yang masuk, ke dalam grup. Kalau dulu, sebaya saya, atau di atasan saya, malah lebih, lebih banyak, yang jadi pesertanya. Contohnya, setelah seperti gerakan kemarin. Sulit orang, mengikuti. Dan kalau di peserta sekarang, kadang-kadang, untuk melakukan itu, tidak dengan khas seninya. Tarisaman, adalah maha karya, dari kecerdasan bangsa Gayo, yang lahir dari interaksi budi luhur mereka, dengan alam di sekitar. Tercipta sejak ribuan tahun yang lalu, dan mengandung nilai-nilai filosofi kehidupan masyarakat Gayo yang arif. Tarisaman menggambarkan, bahwa kita Indonesia, hanya dapat maju, jika bersatu. Nilai filosofis kehidupan yang terkandung di dalam tarian inilah, yang membuat Tarisaman, tidak hanya menjadi milik Indonesia, namun juga dunia. Sampai jumpa lagi, dalam episode potret selanjutnya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan pelinan. Karena ada banyak nilai berharga, yang dapat menjadi potret, bagi masa depan kita. Sampai jumpa lagi, selamat menikmati.